Pemirsa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau memprioritaskan pembangunan dan mendukung visi misi kepala daerah. Salah satunya, setiap kecamatan harus ada taman olahraga. Tahun 2021 mendatang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau akan memprioritaskan pembangunan, guna mendukung visi misi kepala daerah yang tercatum dalam MPJM, yang dimana setiap kecamatan harus ada taman olahraga. Karena saat ini baru ada tom, tos, dan totem, serta perbakin, namun keempat wilayah Lubuk Linggau Timur II dalam penyiapan lahan dan survei agar mendapatkan lokasi yang tepat. Selain itu, untuk bangunan OPD yang sudah agak memprihatinkan akan direfatilisasi, termasuk komplek kantor Pemdata Bapingin. Kabit Cita Karya, Ihwan mengatakan, target kita untuk tahun depan satu kecamatan harus ada satu taman olahraga. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah besar kita adalah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Lubuk Linggau Barat II, dan Lubuk Linggau Selatan II, karena belum ada lahan untuk pembuatan taman olahraga. Target RPJM kita satu kecamatan, satu taman olahraga. Jadi PR besar kita ini yang memang belum ada lahannya Timur II, Barat II, Selatan II. Kalau Utara I, kita bisa mempunyai stadion olahraga. Itu bisa kita mempunyai untuk taman olahraga bisa. Namun untuk Barat II, Timur II, sama Selatan II, ini belum ada. Ini kita lagi cari lahan yang memungkinkan untuk dibangun itu. Kira-kira berada di kamparan yang enggak luas. Minimal seperti taman olahraga temam, kecil, tapi bisa. Kalau kita mau lahan-lahan yang besar agak susah, apalagi di Barat II kan, susah. Kalau Timur II mungkin masih bisa kita cari. Nah untuk Selatan II, Barat II itu agak sulit. Raja Paustin, Silampari TV melaporkan.